PT Pertamina RU7 Kasim Sorong bersama BKSDA Papua Barat melakukan penandatanganan kerjasama terkait penguatan fungsi berupa penyelenggaran konservasi insitu dan eksitu, tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di wilayah Papua Barat. Kerjasama ini merupakan kelanjutan dari MOU yang sudah disepakati pada Februari lalu. Nantinya PT Pertamina akan memberikan dukungannya dalam bentuk penyediaan kandang, habituasi, dan peningkatan kapasitas bagi pengelola taman wisata alam. Kami sebagai badan usaha milik negara juga punya kewajiban untuk melestarikan lingkungan, baik satwa maupun tumbuhan langka. Kita semua tahu bahwa satwa-satwa langka dan dilindungi di Papua Barat semakin lama, kalau kita biarkan akan semakin habis. Menurut Kepala BKSDA Basar Manulang, dengan luas area konservasi yang begitu luas di Papua Barat ini, BKSDA akan merangkul semua pihak termasuk masyarakat untuk turut menjaga area konservasi. Dalam mengelola kawasan konservasi, kita punya satu konsep yang sangat bagus, 10 cara baru. Yang pertama adalah masyarakat sebagai subjek pembangunan. Yang kedua kerjasama dengan lintas atau stakeholder. Itulah yang salah satu Pertamina. Rian F. Binarta, Pompas TV, Sorong, Papua Barat.